Halo, SunSelfers! Selamat siang! Balik lagi ya bareng aku Rehsi Kali ini aku bakalan bikin ayam kecap ala Chinese food Nah ini bahan-bahannya udah aku siapin semua Langsung aja kita sebutin dulu ya, satu persatu Disini aku ada setengah ekor ayam Ini udah aku potong kecil-kecil ya SunSelfers Selanjutnya disini ada 3 siung bawang putih Ini udah diparut Terus ada 2 sendok makan Chinese barbecue sauce Lalu juga disini ada 3 sendok makan kecap manis Lalu ada 2 sendok makan kecap asin Ada saus siram juga, 1 sendok makan Lalu disini juga ada 2 sendok makan madu Dan selanjutnya juga ada 4 sendok teh Merica bubuk nih ya Ada 200 ml air Nah aku juga ada telur, nanti kita pakai putih telurnya Buat bahan pencelupnya Selanjutnya disini aku ada bahan kelapis Bahan kelapisnya ada 125 gram tepung terigu Lalu ada 75 gram tepung beras Ada garam, 1 sendok teh 1,4 sendok teh merica bubuk Nanti juga kita pakai baking powder Setengah sendok teh Nah itu tadi ya bahan-bahannya Yang akan kita gunakan Untuk membuat ayam kecap ala Chinese food Oke Kalau misalnya pakai ayam kecap aja Kita disini nggak pakai saus si Chinese ini ya kak Barbecue ini nih Gitu Oke disini aku mau campur Tapi aku mau campurnya langsung disini aja kali ya kak ya Boleh Tunggu aku cari Sepatula dulu ya Benar Nah ini kita campur dulu semua bumbu halusnya Eh semua bahan saus-sausannya Jadi nanti kita ambil sepertiga bagian Untuk kita marinasi ke dalam si ayam Oke Sumbawa hadis Sumbawa halo Nih tadi aku masukin saus tiram Aku masukin juga madu Hmm jadi tuh dia rasanya manis Tapi gurih gitu ya Sasol first ya Kita juga pakai kecap asin Terus ada kecap manisnya juga Jadi nggak sekedar kecap kok gitu ya Benar Nggak cuman kecap aja gitu ya Kalau misalnya makanan si ayam kecapnya Chinese food Pasti dia banyak campuran saus-sausannya Termasuk ini juga salah satu bahan pentingnya Sasol first ada barbecue Sausnya Nggak ada yang bilang nih Apa bedanya sama ayam mentega kak? Nah kalau misalnya ayam mentega Itu kan kita cuman pakai si margarin sama yang ini ya kak Sedangkan yang ini tuh kita campurannya tuh banyak banget Sasol first Tadi kita juga pakai Chinese barbecue saus Yang warnanya tuh tadi agak sedikit kecoklatan gitu ya Terus kita ada tambahan saus tiram Ada tambahan kecap manis Kecap asin semuanya Terus ini tinggal kita campur 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 aja semuanya diaduk-aduk Ada merica bubuk juga Disini juga ada air Oke ini aku sikit dulu Request makanan enak tetap masaknya untuk ramadhan kak Jadi bisa untuk sayur dan sahur dan berbuka Oke boleh nanti kita buat-buatin makanan-makanan yang praktis ya kak ya Buat sahur dan juga berbuka Nah ini kita aduk-aduk kayak gini Selanjutnya kalau udah kita aduk Ini kita ambil sepertiga bagian untuk marinasi ayam Selanjutnya untuk si sausnya Ini aku pintin ke tempat yang lebih besar ya biar ngaduknya tuh lebih enak Ini aku pakai setengah ekor Terus dipotongnya kecil-kecil Boleh dipotong jadi delapan bagian Jadi tergantung besaran ayamnya kak ya Oke lumajang jatim hadih Lumajang halo Nah kalau udah tinggal kita siram-siram aja ke ayamnya Jadi supaya tinggal kita diemin selama kurang lebih 15 menit Ini kurang lebih kecilnya sebesar ini ya Sosol first ya tuh Karena ini ayamnya lumayan besar Jadi tadi udah aku potong 10 aja Masih kelihatan agak lumayan ukurannya kak Oke Singkawang hadih Singkawang halo Nah kalau udah ini kita marinasi kita diemin aja dulu Ini sausnya kita pindahin Kalau udah aku mau campur bahan pelapisnya Nah bahan pelapisnya disini aku pakai tepung terigu Terus ada tepung beras juga Garam Iya jadi nanti kita goreng dulu baru nanti kita campur ke dalam sausnya Jadi agak-agak kriuk ya kak berarti ya kak? Iya bener kak Tapi nanti gak kita bikin yang keriting ya Dia cuman kita bikin kita balut tepung gitu aja Nah ini juga baking powder kita masukin supaya dia crispynya Ernyahnya tahan lama ya sosol first Ini aku pakai setengah sendok teh aja cukup Ini kita pakai yang double active Double active Cocok banget buat makan siang bener banget kak? Bener bener banget Tadi kita juga udah bikin nasi gila ya kak ya Itu juga cocok banget buat makan siang Terus kita bikin lagi nih lauknya versi praktis banget Betul Oke Singkawang Hadi Singkawang Halo Singkawang Assalamualaikum Metrian kawan cantik Sidoarjo Hadi Sidoarjo Halo Bunda Proses nanti marinasinya berapa lama Bunda? Ini aku juga manasin minyak ya kak ya di sebelah kiri aku Pakai putih telurnya aja ya kak? Pakai putih telurnya aja supaya dia renyah gitu Karena kalau misalnya pakai kuning telur dia tuh jadinya tuh empuk gitu Jadi legit legit gitu lah so farse Oke Ini udah kita marinasi ya Aku mau langsung tambahin putih telurnya Oke Set Halo kakak salam dari Ambon Ambon Halo Ambon Oke Ini kita aduk-aduk rata Nah ini nanti didiemin lagi gak kak? Ini langsung aja kak Karena si putih telurnya ini untuk pelapisan awal ya Untuk pelapisan pertama Nah pelapisan keduanya ini kita pakai yang bahan kering pakai tepung-tepungannya Oke Aku bisa lihat resepnya lagi di mana kak? Oke nanti ditunggu aja Bakal kita cantumin di caption ya kak ya Untuk yang di Instagram dan juga di Facebooknya Saya jangan sedap Itu tepungnya digaramin lagi gak? Ini tadi iya Tepungnya kita tambahkan seperempat sendok teh garam dan juga seperempat sendok teh merica bubuk Oke ini kita masukin ya Ini minyaknya udah panas belum ya? Coba aku cek dulu Kalau udah bisa langsung kita masukkan ke dalam minyaknya nih so farse Oke Bunda Irene Salam dari Menado Menado Halo Bunda Wah minyaknya juga udah panas nih Gresik hadik Halo Gresik Oke ini gak perlu kita bikin sampai yang keriting banget ya Tapi kayaknya digit-digitin juga udah keriting Udah iya udah lumayan keriting ya Atau kita singkirin Oke Metsi yang Kak Resi salatiga hadir selalu Sama siang juga Bunda-bunda salatiga halo Oke ini langsung aku masukin ya Kak ya Kalau misalnya udah kena tepung terigu langsung aja kita masukkan supaya dia adonannya tuh gak basah Oke ini gak mau kamu tuh tenang? Enggak Kak tenang Kak Aman ya Bu Aman, aman, aman Udah takut Kak Kalau aku tadi dibisiki di awas kayaknya Enggak Kak ini karena udah ada tepungnya jadi dia aman Oke ini gorengnya sampai ke capatan ya Bunda Berapa menitnya tergantung gak sih Kak? Tergantung dari besar kecilnya Kak Kalau untuk menitanya ya Kalau misalnya untuk sebesar gini dia 7-8 menit aja udah cukup Tapi pertama pastikan minyaknya udah harus bener-bener panas Nah kalau minyaknya udah panas kita masukin kayak gini Apinya jangan gunakan api besar Kita pakai api sedang aja Karena kan ini ayamnya masih mentah ya Jadi supaya dia tuh matangnya sampai ke bagian dalam Enggak cuma matang di tepungnya aja Oh ini ayamnya ayam boiler ya Ayam negeri gitu ya Ayam negeri Ayam negeri Yang cocok banget buat kamu ya Bunda ya Iya karena praktis ya Praktis banget Tinggal kita marinasi nih dari malam Terus abis itu pas bangun Tinggal goreng Campur ke sausnya udah Kalau gorengnya dari malam gimana Kak? Goreng dari malam sebenernya boleh-boleh aja Cuma nanti dia kernyahannya udah berkurang ya Saat solos ya Dan pasti dia udah nggak anget lagi kan Nah kalau mau disimpan di kulkas itu bisa bertahan berapa lama Kak? Kalau mau disimpan di kulkas karena kalau bisa sih freezer ya Kak? Karena kalau bisa di kulkas dia semalaman aja Karena kan dia posisinya masih mentah ya Jadi dia nggak bisa bertahan terlalu lama Kalau di freezer Kalau di freezer untuk ayam itu dia not available Jadi nggak ada batasannya Tapi satu-satunya harus boleh dicek sesekali Walaupun udah dibumbuin gitu Kak? Walaupun udah dimarinasi Emang kalau misalnya nyimpan ayam Malah lebih bagus tuh udah dimarinasi ya Kak Jadi kalau kita lagi mau pake Tinggal di towing Terus tinggal bisa langsung kita pake gitu Ini nanti tinggal di siram sausnya nggak sih Kak? Bener banget Nah ini kalau dia udah mau mulai matang Nanti kita panasin sausnya Kak ya Karena disini sausnya nggak Apa namanya Sedikit ya Jadi nggak perlu proses pemasakan yang terlalu lama Dan ini nggak nyampe setengah jam udah jadi jalan ya? Udah jadi Ya bener Tadi kayaknya totalnya 35 menit jadi 2 masakan nggak sih? Tadi nasi-nasi gila Tuh ditambah lagi Sekarang ini nih ayam, kecap, alai Chinese food Betul Mbak Resi tadi perbandingan tepungnya berapa? Oke tadi aku pake 125 gram tepung terigu protein sedang ya Sasselofars Ditambah tepung beras Tepung berasnya tuh kita pake 75 gram Oke Bumbu marinasinya apa aja Bu? Nah bumbu marinasinya tadi sama kayak yang kita pake Untuk si sausnya ini nih Sasselofars Jadi tadi tuh ini Tendiri dari bawang putih yang udah kita parut Jadi ini yang bentuk putih-putih tuh Bawang putih yang udah diparut panjang ya Terus juga ada Chinese barbecue sauce Terus ada sauce siram Ada kecap manis Ada kecap asin Ada merica bubuk Kita tambahin madu juga Terus habis itu aku masukin air Tinggal diaduk-aduk Kita ambil sepertiga bagian aja Jadi gak usah diambil banyak-banyak Baru selanjutnya dimasukkan ke dalam ayam Kita aduk-aduk Kita diambil 15 menit Terus habis itu masukin telur Putih telur Baru kita masukin ke bahan si tepung Tinggal goreng Ini padahal kita pakai api sedang ya Api udah cepat banget Iya karena kan dia ukurannya gak yang terlalu besar-besar ya Jadi gampang Jadi cepat gitu masaknya Ini untuk cepat atau cepat bukul juga Bener bisa banget Kalau seselopos mau gorengnya pakai air fire juga bisa ya kak Betul itu mudah banget Nah itu suhunya berapa dan berapa muncul Oke untuk suhunya sendiri pakai 180 derajat Terus untuk cooking timenya Coba 10 menit dulu ya seselopos Kalau misalnya dia belum matang Bisa ditambahin 5-10 menit lagi Karena emang kalau gorengnya harus belum bermatang ya Iya bener Jadi gak boleh setengah matang Ayam tuh beda kayak ini ya kaya Beda sama daging Dagingan Oke Mbak Resi Mbak bikin seri demo Chinese food halal dong buat ide jualan Oke boleh ya seselopos Nanti kapan-kapan kita bawakan ya di live Di live-live kita bikin Chinese food versi halal Dan juga bahan-bahannya kita pakai bahan-bahannya halal ya kaya Yang tadi kita bikin kayak Chinese Pake yang Chinese barbecue sauce tadi Iya itu juga udah ada label halalnya Insya Allah ya kak Insya Allah ada label halalnya di packagingnya Tinggal kita tunggu nanti kalau dia udah gak terlalu heboh banget ya gorengannya minyaknya Nanti kita angkat Nah ini bisa ramak aja apa dimasak lagi kak Nanti kita aduk-aduk di sausnya ini Udah jadi Tinggal kita sajiin aja Tinggal kita sajiin aja Oke bengkulu hadir Bengkulu halo bengkulu Halo Muara Enim Halo Muara Enim Oke Nah ini kita tinggal tunggu aja Mainnya sampai matang ya Hmm Kalau udah matang tinggal kita aduk bareng sama sausnya Sausnya sama kayak marinasi tadi ya Udah tinggal disajin aja Ini sausnya disirang apa gimana ini? Nanti langsung kita aduk aja kak Sausnya enggak sampai yang kental dulu ya kak? Enggak Sausnya enggak Maksudnya enggak yang kental-kental banget gitu ya Kita didihin dulu Kalau mau kental gimana bu kak? Bisa ditambahkan larutan maizena Jadi maizena nya kita larutin dulu pakai air Terus kita masukkan sampai dia agak sedikit kental baru Assalamualaikum baru gabung dari Balikpapan Balikpapan halo Waalaikumsalam Balikpapan Ini wangi Gak kayak wangi di rumah nih Di rumah Bawanya kayak gini Baunya kayak gini ya Masakan rumahan banget nih Karena gampang banget ya kaya banget Benar Dan ini kita waktu yang makan siang Jadinya kayak pas banget Pas banget Ditambahnya kita juga belum makan siang ya Jadi itu kalau nyium bawang harum-harum gini Enak banget Ini aku lagi tunggu Ini sausnya juga udah mulai mendidih nih Tapi ini mau aku di Iya kak Apakah Aku berhenti Kenapa kak Sebenarnya kalau di rumah akan Dulu gini sambil di piring Iya betul Bener Ini piring-piring kotor ya Disebelah Langsung sambil kita cuci Beberes 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 Sambil ngomel-ngomel gak Bumbu wajib kayaknya ya Tapi dikerjain gitu Tapi ngedumel Bumbu wajib Bener ya Ini aku ambil strainer ya Ambil saringan Ini kak Saosnya Mau aku Didihinya Sampai lama Karena aku Gak begitu suka bong putih Aroma bong putih Jadi disini mau matangin dulu Bong putihnya Kalau gak suka bisa diailangin aja kak? Kalau mau dihilangin gak apa-apa Tapi kalau bisa sih Dimarinasi ayamnya dibakein bong putih Jadi supaya dia tuh jadi Sedep gitu ya Sampai sedep banget ke dalam-dalam Aku ambil strainer dulu Gak kita salah Kita salah Apa kak? Kayak nugget kak Kayak nugget ya Maksud sih kayak nugget Kayak pop ayam kecil-kecil apa namanya bun Chicken popcorn Chicken popcorn lebih kecil lagi tapi Karage kali kak Chicken karage Iya ya Tapi ini lebih gendut juga ya chicken Kalau ini kayak iya nih Chicken karage Tapi gak keriting Gak tepung banget Gua tuh kayak malah kayak pisang goreng gitu ya Yang ini kak jujur yang ini ya Ini ya kalau ini kayak pisang goreng Ketate goreng gitu ya Rondoro 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 Ini aku angkat ya kak ya Ini buat carika Pulitnya tuh bun Sirip-sirip sayap Sayap Iya Sayap paling ujung banget tuh yang jarang orang makan Buat cari kak Buat cari kak Buat cari kak Iya enak banget rondo royal Iya Jadi suka Ntar kapan-kapan kita bikin ya Gila Dada kan Bukan Janda kak Rondo tuh Iya Kalau tape Bahasa jawa nya apa ya Ya tape Oke Wah telah lihat siaran nya Lampung Manggela Hadi kakak buat makan siang Cucu 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 Ini kalau udah tinggal aku campur ke sini ya Ke sausnya Siap Aduk-aduk Sud Tinggal di plating Ini sasofas mau disiram boleh Mau dicampur-campur juga boleh ya Untuk proses masakannya udah aku matiin Janti dia terbalur sekarang kita tinggal plating aja nih kak Masakan super easy-beasy Easy Melek sih ngomongnya Easy-beasy banget Hmm Ini kamu tadi kita pakai madu jadinya tuh agak shining gitu ya Iya betul Kan kamu suka nonton drakor nggak ini kayak lagi di gado-gado gitu ya Kayak lagi dimakan-makan Assalamualaikum Bandung Hadi Walaikumsalam Bandung Halo Kendari hadir mbak Kedari hallo Ini yang kayak pisang goreng buat aku ya Eh ini deh buat aku paha Paha atas Eh ini buat aku Aku suka Buat kak Rika sayap Iya ini temennya sayap atas Ini kak ini Ini tambahin kuah sedikit ya kak ya Aku tambahin sedikit Ini mantul nih kak ini sepet banget lihat nih Bunda elak ini wah mantap untuk lauk makan siang bener banget Bener banget Udah jadi resep kedua kita nih sosokers Ayam kecap ala Chinese food Mantap Oke itu sosokers yang terlambat tonton Gak perlu khawatir Pokoknya nanti resep lengkapnya bakal dicantumin di Facebooknya Sajian Sedap Dan juga di klipsnya Instagramnya Sajian Sedap Oke aku resep pamit tudur diri Sampai ketemu di live berikutnya Bye bye Jangan lupa nonton live jam 2 siang ya sosokers Oke Pilih kubunda Nyam kecap Nyam kecap Nah Boleh Terima kasih.